Pak Prabowo tidak ingin memanfaatkan momen aksi bela Palestina di Monas kemarin untuk kampanye colongan. Guys, agresi militer Israel di Gaza telah menimbulkan simpati dari seluruh dunia, termasuk Indonesia. Umumnya, orang Indonesia merasa priatin dengan situasi di Gaza dan memberikan dukungan kepada rakyat Palestina. Sampai ada aksi bela Palestina di Monas 5 November kemarin. Beberapa calon presiden, termasuk Pak Prabowo, diundang untuk menghadiri aksi bela Palestina tersebut. Namun Pak Prabowo tidak hadir. Kenapa Pak Prabowo nggak hadir? Padahal kan bisa tuh orasi sambil nyolong-nyolong kampanye kayak capra sebelah. Disitulah hadap seorang Prabowo. Beliau tidak mau ada persepsi dari orang-orang bahwa Prabowo memanfaatkan momen aksi bela Palestina tersebut untuk kampanye colongan. Dan hanya terkesan sebagai upaya untuk memperoleh dukungan politik. Tapi Pak Prabowo justru malah menunjukkan kepeduliannya terhadap rakyat Palestina dengan memberikan bantuan nyata. Dan tidak hanya sekedar retorika kosong. Pak Prabowo pun rencananya juga akan terbang ke Mesir untuk membahas pengiriman kapal rumah sakit RI ke Palestina. Hal ini menarik perhatian karena saat ini Mesir sangat penting sebagai satu-satunya jalur bantuan untuk masuk ke Gaza melalui Rafah Crossing. Dalam situasi yang sulit ini, menurut gue Pak Prabowo menunjukkan kemampuan diplomasi yang muntuni dan mampu berbicara di level internasional. Selain itu, Pak Prabowo juga tanpa ragu-ragu menyeruti sikap negara barat terhadap konflik yang pernah terjadi di Gaza. Ia kecewa dengan sikap negara barat yang diam saat Palestina diserang Israel dalam secara besar. Menurut gue Pak Prabowo asli kelas banget. Bagaimana menurut gue? Terima kasih telah menonton!